Assalamualaikum semuanya hari ini aku membuat 9 anget-anget ala-ala aku aku membuat tahu isi ya langsung saja ya ikuti videonya sampai selesai pertama aku sudah menyiapkan 10 biji tahu mie bihun putih kol atau gubis ini sudah aku potong semuanya ya wortel daun bawang 3 siung bawang putih ini sudah aku haluskan garam gula merica bubuk penyedap rasa setengah sendok teh margarin ini sudah aku cairkan dengan air hangat 2 siung bawang putih ini nanti untuk adonan basahnya ya kunyit dan juga air secukupnya langsung saja kita panaskan minyak kita tumis bawang putih tadi yang sudah aku haluskan nah setelah itu kita masukkan mie bihun jangan lupa diaduk ya ini aku tambahkan sedikit air biar tidak lengket ya minyak lalu kita masukkan juga kol atau gubis wortel daun bawang ini aku masukkan setengah dulu nanti yang setengahnya aku buat adonan basah setelah itu kita masukkan garam penyedap rasa gula dan merica bubuk jangan lupa tambahkan air secukupnya ya kemudian jangan lupa diaduk-aduk ya sampai benar-benar merata nah ini sudah terlihat sudah matang matikan kompor kita langsung saja buat adonan basahnya ini sudah aku siapkan tepung terigu 2 siung bawang putih yang sudah aku haluskan kita campur ya jadi satu kita kasih garam gula penyedap rasa dan margarin kita aduk adonan kita kasih air secukupnya lalu aku tambahkan daun bawang biar lebih sedap ya dan sedikit kunyit bubuk nah ini adonan basahnya sudah jadi langsung saja kita ambil satu tahu dan kita isi dengan isian tadi yang sudah kita buat kita isi sedikit demi sedikit isiannya kita lakukan proses ini sampai selesai ya nah ini sudah aku isi semua dan langsung saja kita masukkan ke adonan basahnya lalu kita goreng disini aku gorengnya dengan api sedang saja ya biar nanti tidak terlalu gosong jangan lupa juga dibulak balik nah ini sudah matang dan siap disajikan tahu isi ala-ala aku sudah jadi ya dan selamat mencoba resep lengkap sudah aku tulis di deskripsi oh ya jangan lupa juga like, share, komen dan subscribe terima kasih